Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Melainkan ungkepan Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Karena hanya darinya Kenikmatan yang kita rasakan Begitu besar, begitu banyak Sebagaimana firman Allah Ta'ala Faintaudu nikmatullah la tuhasuha Jika kalian menghitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan bisa menghitungnya Baik, pemirsa kajian online PCB Laenda Seperti biasanya saya menjelaskan Ayat-ayat yang didahului oleh Ungkapan Ya Ayuhaladina Aman Lebih tepatnya saya menjelaskan Quran Surat At-Tahrim Dimana disana ada ayat yang diawali oleh Ya Ayuhaladina Aman Yang mana Yakni Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Ayat ini cukup panjang Untuk memudahkan pemahaman Maka dipenggal Sepotong-sepotong Tetapi tidak merubah Tapsir Yang dijelaskan oleh Farah Ahli Tapsir Sebagaimana yang saya jelaskan Setelah Allah mengungkapkan Ya Ayuhaladina Amanu Wahai orang-orang yang beriman Maka Setelah ungkapan tersebut Akan ada Amrun Perintah Demikian pula Nahyun larangan Pada ayat yang sedang kita bahas ini Merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Ku anfusakum wa ahlikum narok Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Ayat ini Sudah dijelaskan di video-video sebelumnya Tetapi Saya menemukan Satu hadis Dimana satu hadis ini Sesuai Atau selaras Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Ku anfusakum wa ahlikum narok Dari manakah saya menemukannya Yaitu Dari kitab Sohi Al-Bukhori Sohi Al-Bukhori Demikian pula Fathul Bari Nah disini disebutkan Bahwasannya Al-Bukhori Membuat satu judul Membuat satu judul Hadis Seperti ini Judul hadisnya Babu Kawlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam Bab Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam Yu'adabul Mayitu Mayit Akan disiksa Bibak dibukai Ahlihi Alaihi Disebabkan Tangisan Keluarganya Jadi hadis ini Dijadikan Judul Bab Barangkali hadis ini Sangat terkenal Sudah Tidak asing di kita Tetapi Apa hubungannya Ungkapan Hadis ini Mayit Akan disiksa Disebabkan Tangisan Keluarganya Apa kolerasi Atau hubungan Dengan Ungkapan Ku Anfusakum Wa Ahlikum Narok Nah Disini Dilanjutkan Kenapa Mayit itu Bisa disiksa Disebabkan Tangisan Keluarganya Padahal Yang Pokok Bahwasannya Ketika Seseorang Yang Beramal Maka Dialah Yang akan Mendapatkan Balasannya Yang Pokok Seperti itu Mau Yang Baik Atau Yang Buruk Seseorang Melakukan Kebaikan Maka Yang Akan Mendapatkan Balasan Yang Baiknya Itu Yang Melakukannya Demikian Pula Orang Yang Melakukan Keburukan Yang Akan Mendapatkan Balasannya Dia Yang Melakukan Keburukannya Yang Pokok Seperti itu Nah Ayatnya Banyak Seorang Pendosa Tidak Akan Menanggung Dosa Orang Lain Demikian Pula Wamat Tukod Dimulian Pusikum Jika Kamu Melakukan Kebaikan Bagi Dirimu Taji Duhu Maka Kamu Atau Kalian Akan Mendapatkan Balasannya Indalah Karena Kamu Yang Melakukannya Sedangkan Hadis Ini Mayit Akan Disiksa Disebabkan Tangisan Keluarganya Nah Seolah-olah Hadis Ini Bertentangan Dengan Ayat Yang Tadi Wala Taziru Waziratun Wijro Uhro Demikian Pula Wamatukodimulean Pusikumin Khair Tajiduhu Indalah Seolah-olah Tidak 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 Bukankah Yang Nangis Itu Keluarganya Tapi Kenapa Yang Apa Yang Disiksanya Adalah Si Mayit Yang Telah Wafat Seharusnya Seharusnya Pemahaman Yang Apa Yang Sebenarnya Adalah Ketika Si Keluarganya Menangis Maka Balasannya Ya Bagi Yang Menangisnya Kenapa Menjadi Yang Disiksanya Adalah Si Mayit Nah Ini Yang Mesti Kita Pahami Nah Karena Itu Tadi Dijelaskan Seolah-olah Tidak Nyambung Tetapi Ini Sangat Apa Berhubungan Sekali Bahwasannya Ayat Yang Sedang Dibahas Ini Berkaitan Sekali Dengan Ayat Ini Timbul Pertanyaan Apa Apa Sebabnya Mayit Disiksa Disebabkan Tangisan Keluarganya Apa Yang Menjadi Sebab Yang Sebenarnya Nah Disini Disebutkan Bahwasannya Al-Buhari Mengatakan Ida Kanan Nauhu Min Sunnatihi Apabila Tangisannya Ratapannya Itu Merupakan Sunnatihi Sunnatihi Itu Contoh Dari Si Mayit Itu Jadi Ketika Apa Mayit Ini Nah Selama Hidupnya Itu Dengan Keluarganya Lalu Calon Si Mayit Ini Mengajarkan Sesuatu Yang Buruk Salah Satunya Adalah Mengajarkan Tangisan Atau Bisa Jadi Seseorang Ini Memberikan Wasiat Kepada Orang-orang Terdekatnya Kepada Keluarganya Supaya Ditangisi Berarti Disini Terdapat Contoh Yang Buruk Terdapat Ajaran Yang Buruk Ketika Si Mayit Itu Disiksa Sebetulnya Bukan Karena Tangisannya Semata Bukan Tetapi Tangisan Yang Dilakukan Oleh Keluarganya Itu Merupakan Contoh Dari Si Mayit Itu Atau Merupakan Ajaran Wasiat Dari Si Mayit Tersebut Maka Dosanya Akan Sampai Kepada Siapa Kepada Si Mayit Tersebut Seperti Itu Nah Ketika Seseorang Seseorang Yang Mengajarkan Keburukan Lalu Banyak Orang Yang Melakukannya Maka Seseorang Yang Mengajarkan Ini Akan Mendapatkan Bagian Dosa Dari Orang Yang Melakukannya Tetapi Kalau Misalkan Orang Ini Telah Menghentikannya Maka Orang Tersebut Yang Mengajarkan Kemudian Sadar Bahwa Itu Adalah Keburukan Maka Dia Telah Berlepas Diri Misal Ketika Seorang Orang Tua Dia Itu Mengajarkan Kepada Para putranya Kepada Keluarganya Supaya Tidak Ditangisi Tetapi Keluarganya Malah Menangisinya Sampai Menangisinya Berlebihan Yang Disebut Dengan Aniyah Maka Orang Tuanya Berlepas Diri Dari Keluarganya Itu Tetapi Kalau Tangisannya Merupakan Ajaran Daripada Orang Tuanya Maka Bagi Orang Tua Mendapatkan Bagian Dosa Yang Telah Dilakukan Oleh Keluarga Barangkali Ini Adalah Salah Satu Contoh Berkaitan Dengan Menangis Bisa Jadi Contohnya Banyak Yang Lainnya Bukan Hanya Sekedar Orang Tua Terhadap Anaknya Bisa Jadi Ajaran Yang Buruk Kepada Siapapun Contoh Yang Buruk Kepada Siapapun Kemudian Contoh Yang Buruk Ini Dilakukan Oleh Banyak Orang Maka Orang Yang Memberikan Contoh Atau Ajaran Yang Buruk Akan Mendapatkan Balasannya Atau Bagian Dosa 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 Orang Yang Melakukannya Jadi Sebetulnya Bukan Apa Bukan Pekerjaan Penangis Semangat Bukan Tetapi Disana Ada Wasilah Sampai Dosa Yang Dilakukan Oleh Si Pelaku Menangis Itu Sampai Kepada Yang Si Mati Yaitu Si Mayit Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Bahwa Si Mayit Semasa Hidupnya Tidak Menjaga Diri Dan Keluarga Jadi Kalau kita Mau Perhatikan Ku Anfusakum Wa Ahlikum Narok Jagalah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Ini Sangat Berarti Sekali Kenapa Karena Masih Berlaku Meskipun Orang Yang Mengajarkannya Itu Sudah Tidak Ada Misal Ketika Kita Masih Di Dunia Ini Terus Mengajarkan Kepada Keluarga Kita Yang Baik Baik Nasihat Yang Baik Disampaikan Kalau Kita Memiliki Perbuatan Yang Baik Diajarkan Ditunjukkan Begitu Lalu Kita Sudah Tidak Ada Maka Pahala Daripada Orang Orang Yang Melakukan Itu Keluarga Kita Misalkan Maka Sampai Kepada Kita Atau Misalkan Dilakukan Oleh Orang Lain Contoh Yang Kita Apa Perbuat Atau Perbuatan Yang Baik Yang Kita Ajarkan Kepada Orang Lalu Mereka Orang Orang Melakukannya Maka Kita Mendapatkan Bagian Daripada Pahala Demikian Pula Sebaliknya Demikian Pula Sebaliknya Kalau Kita Mendapatkan Atau Memiliki Ajaran Yang Buruk Atau Contoh Yang Buruk Terhadap Orang Orang Khususnya Keluarga Lalu Keluarga Kita Atau Orang Orang Di Sekitar Melakukan Contoh Yang Buruk Yang Kita Pernah Lakukan Maka Kita Akan Mendapatkan Bagian Daripada Dosa Yang Melakukan Itu Makanya Betul-betul Firman Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kalau Kita Renungkan Betul-betul Sangat Dalam Maknanya Jadi Kalau Kita Mau Perhatikan Ku Anfusakum Wa Ahlikum Naruh Lebih Dalam Bagaimana Ketika Kita Sudah Tidak Ada Apakah Bekas Yang Kita Berikan Di Dunia Ini Bekas Yang Baik Atau Yang Buruk Mudah-mudahan Bekas Kita Di Dunia Ini Atar Kita Di Dunia Ini Yaitu Yang Baik Baik Sehingga Kita Telah Tiada Di Dunia Ini Pahalanya Masih Akan Sampai Kepada Kita Jika Bekas Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Yaitu Berupa Kebaikan Senantiasa Dilakukan Oleh Orang Orang Siapapun Itu Tapi Na'udzubillah Mindali Kita Berlindung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Mau Memiliki Bekas Yang Buruk Di Dunia Ini Sehingga Kita Telah Tiada Maka Bekas Yang Buruk Ini Menjadi Contoh Untuk Orang Lain Maka Dosanya Akan Sampai Kepada Kita Meskipun Kita Sudah Tidak Jadi Semasa Hidup Ini Coba Perhatikan Terutama Orang Orang Terdekat Kita Apakah Di Antara Orang Orang Yang Terdekat Kita Misalkan Kalau Kita Sebagai Orang Tua Anak Anak Kita Kalau Kita Misalkan Sebagai Kakek Atau Nenek Apakah Anak Kita Kemudian Cucu Kita Diantara Mereka Itu Ada Sesuatu Yang Buruk Yang Dimana Sesuatu Yang Buruk Itu Merupakan Ajaran Kita Maka Saat Ini Selama Kita Hidup Silahkan Untuk Dibersihkan Silahkan Untuk Dihentikan Karena Khawatir Akan Terbawa Meskipun Kita Sudah Tiada Pemirsa Kajian Online Yang Saya Hormati Karena Itu Berkaitan Dengan Kebaikan Lakukan Mudah-mudahan Banyak Orang Yang Mengikuti Demikian Pula Sebaliknya Jangan Sampai Kita Membuat Keburukan Dimana Keburukan Itu Dihawatirkan Ada Orang-orang Yang Mengikuti Maka Akan Berbeda Kondisinya Ketika Kita Memiliki Kebaikan Lalu Orang-orang Mengikutinya Maka Pahala Yang Akan Kita Dapati Sangat Banyak Tetapi Jika Keburukan Yang Kita Lakukan Di Dunia Itu Membekas Sampai Orang-orang Yang Di Sekitar Kita Mengikuti Dosa Kita Akan Semakin Bertambah Meskipun Kita Sudah Tidak Ada Nah Karena Itu Hubungan Antara Ku'an Pusakum Jagalah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka Dengan Hadis Ini Bahwa Mayit Akan Disiksa Disebabkan Tangisan Keluarganya Maksudnya Jangan Sampai Kita Memberikan Pelajaran Yang Buru Kepada Orang-orang Khususnya Kepada Keluarga Terdekat Kita Barangkali Itu Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Hikmah Atau Faidah Daripada Ayat Ini Sangat Bermanfaat Khususnya Bagi Saya Pribadi Dan Umumnya Bagi Ihwatu Iman Sekalian Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Terima kasih.